Intro Sebanyak 109 Menteri, Wakil Menteri, dan Kepala Badan Setikat Menteri pada Kabinet Merah Putih sudah dilantik oleh Presiden Prabu Subianto pada Senin 21 Oktober 2024. Lantas, berapakah gaji dan tunjangan Menteri dan Wakil Menteri di Indonesia? Berikut rangkuman dari TVON Newskom. Berdasarkan gaji pokok Menteri diatur dalam Peraturan Pemerintah atau PP No. 60 Tahun 2000 tentang perubahan atas PP No. 50 Tahun 1980. Dalam peraturan tersebut berisi tentang hak keuangan atau administratif Menteri Negara dan bekas menteri serta janda atau duda. Pada Pasal 2 PP No. 60 Tahun 2000, Menteri Negara berhak mendapatkan gaji pokok sebesar 5,04 juta rupiah per bulan. Tak hanya gaji pokok, Menteri juga akan mendapatkan tunjangan yang diatur lewat keputusan Presiden atau Kepres No. 68 Tahun 2001. Pada Pasal 1 Ayat 2 Huruf M menjabarkan, tunjangan Menteri Negara diberikan sebesar 13,6 juta rupiah per bulan. Jika ditotal, maka setiap menteri akan menerima gaji dan tunjangan sebesar 18,6 juta rupiah per bulannya. Selain itu, Menteri juga akan mendapatkan tunjangan operasional yang diberikan seperti rumah dan mobil dinas. Besaran tunjangan operasional disesuaikan dengan kemampuan anggaran kementerian dan lembaga masing-masing. Sementara itu, gaji dan tunjangan Wakil Menteri juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 176 Tahun 2015 tentang hak keuangan dan fasilitas lainnya. Berdasarkan peraturan tersebut, hak keuangan yang dimaksud diberikan sebesar 85% dari tunjangan jabatan menteri. Dengan demikian, hak keuangan Wakil Menteri sebesar 11,5 juta rupiah. Lalu, Wakil Menteri juga menerima fasilitas rumah dan kendaraan dinas. Terima kasih telah menonton! Namun, apabila kementerian belum menyediakan rumah untuk Wakil Menteri, maka dapat kompensasi berupa tunjangan perumahan sebesar 35 juta rupiah per bulan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!